Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Amin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 syafaat, syafaat, insya Allah baik para jamaah sekalian sambil menerjemahkan perkataan nanti kalau yang perlu ditanyakan sekitar pendalaman materi tajwid silahkan ya Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman jadi kita semua ini diseruh kalau pada waktu itu ya turunya kepada nabi dan sasarannya adalah orang-orang beriman yang habis mengikuti perang uhud ya wahai orang-orang yang beriman latakunu janganlah kalian menjadi atau orang beriman secara keseluruhan yang pada waktu itu karena gak semuanya juga ikut perang ya latakunu janganlah kalian menjadi kaladzina seperti orang-orang yang kafaru orang-orang kafir jadi kita nyontoh perilaku orang kafir yang gak boleh walaupun cuma nyontoh perilakunya doang atau apa nabi pak ahlaknya gitu ya kalau akidanya udah pasti ya akidah yang sesat nah sekedar perilakunya saja gak boleh wakalu dan mereka berkata ini orang-orang kafir berkata likhwanihim kepada saudara-saudara mereka iya dorobu apabila mereka apa pak dorobu dorobu itu biasanya artinya memukul ya tapi disini bukan memukul ya artinya apa jadi kadang-kadang memukul kadang-kadang membuat ya kalau disini artinya melakukan perjalanan perjalanan jadi gak selamanya bermana memukul kata dorobu bisa membuat bisa juga melakukan satu perjalanan fil arodi di bumi awkanu atau adalah mereka guzan melakukan peperangan nah ini ya ucapan yang diucapan oleh kafir mereka membuat suatu narasi ya dari perilaku buruknya tadi apa kata-katanya laukanu wa indana mamatu gitu ya laukanu wa indana mamatu wa makutilu ini narasi yang diucapkan oleh orang kafir yang tidak boleh diucapkan oleh orang yang beriman tadi makanya jangan kamu menjadi seperti orang kafir yang ngomong seperti itu laukanu sekiranya mereka adalah indana di sisi kami maksudnya ikut bareng melakukan perjalanan atau duduk-duduk di rumah kongko-kongko di rempatan jalan ya atau kerja di kebun gitu ya atau berangkat bisnis mamatu tidaklah mereka mati tidaklah mereka mati coba tadinya tidak pada ikut ikut perang saya tidak mati wama kutilu dan tidaklah mereka akan dibunuh dan tidaklah mereka terbunuh ini ucapan yang biasa diucapkan oleh orang kafir ketika mereka telah mengalami kekalahan nah orang beriman dilarang mengucapkan seperti itu ketika ada orang beriman yang ikut berperang kemudian mereka apa gugur di medan pertempuran liyaj'alallahu tidak menjadikan ya siapa Allah ya yaj'alu asalnya kemudian disitu ada kemasukan huruf li ya li itu huruf nasob depannya ada huruf yang dibuang li an yaj'ala ada annya tidak ditampilkan bukan dibuang tidak ditampilkan artinya annya mutmarotan disembunyikan liyaj'alallahu tidak menjadikan siapa Allah dhalika hasrotan ya sebagai apa penyesa penyesalan fi qulubihim di dalam hati-hati mereka jadi kalau ucapan ini disampaikan kepada keluarga mereka yang terbunuh di kalangan beriman itu bahaya wallahu dan Allah atau sedangkan Allah yuhhi Allah apa-apa yuhhi hayahi hidup disini maksudnya menghidupkan ini bentuk kerja ya kata kerja kontinu dan Allah yuhhi dia akan menghidupkan wayum itu dia lah yang selalu juga mematikan Allah yang selalu menghidupkan dan selalu mematikan jadi hidup mati itu bukan karena berperang bukan karena ikut bertempur di medan perang bukan juga karena musibah bukan karena sakit atau penyakit bukan karena juga tidak tidak makan tapi karena memang Allah sudah mentakdirkan ajalnya wallahu dan Allah bima tak malu terhadap apa yang kalian kerjakan basir maha melihat Allah itu maha melihat kalau beda dengan kita kita melihat hanya kepada orang-orang atau benda-benda yang ada di hadapan kita Allah itu apapun yang sekarang sedang terjadi di muka bumi di dalam bumi di atas langit semuanya Allah tak tahu melihat karena maha jadi penglihatan Allah tidak dibatasi oleh jarak atau tempat walain dan sungguh jika kotiltum kalian terbunuh kotiltum itu bentuk pasif artinya dibunuh dibunuh dan sungguh jika kalian terbunuh atau dibunuh ini kata kerja lampau kalau kotiltum membunuh tapi kalau kotiltum dibunuh dibunuh di jalan Allah aw muttum atau kalian mati la magfirotun sungguh magfiroh ada magfiroh apa magfiroh ampunan jadi per orang yang beriman karena ini sasarannya kita orang beriman tadi bahasa di atasnya maka kita orang beriman kalau mati mati terbunuh atau bukan karena terbunuh itu dapat magfiroh dapat ampunan makanya jangan takut dengan kemati kematian karena mau lari menghindar kemanapun pasti ketemu ampunan ampunan minallai dari Allah ya dari Allah warahmatun dan apa-apa rah rahmat bukan cuman ampunan tapi juga dapat rah rahmat apa kemarin artinya rahmat pak kebaik kebaikan ya rahmatun itu ini kebaikan disini pakai tanwin berarti kebaikannya macam-macam apa saja ya itu dapat kebaikan khairun nah magfiroh rahmat tadi pak dari Allah itu lebih baik lebih baik mima dari apa yang mima min sama ma itu di idgom nonnya dilebur bacanya harus dengung khairun kita sering kurang sabar kita sering kurang sabar bacanya sehingga musimnya apa dengungnya tiga ketuk kadang-kadang baru dua atau malah kurang sudah langsung nyambung ya khairun mima yajma'un gak pas karena belum dengung dengung itu nah hanya paling tidak tiga harokat khairun ya tiga harokat sampai naik terasa ke hidung mim mima yajma'un ya habrum ya hablum ya itu idgom juga sama hablum mim masade ya karena udah apal akhirnya hablum mim masade ya salah ya jadinya waktu ngapal dulu gak ada yang ngoreksi oh kurang tepat kurang tepat ya kalau menurut ilmu tajwid salah walaupun gak menjar arti lebih baik dari apa yang yajma'un ya mereka merekanya kembali ke orang-orang orang kafir orang kafir kumpul kumpulkan apa apa yang dikumpulkan harta harta benda jadi mereka melakukan perjalanan bisnis apa kerja ya untuk ngumpul harta banyak ternyata gak lebih baik dibanding dengan makfirah dan rahmat yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman walaupun mati walaupun mati wala indah sungguh jika mutum kalian mati awkutiltum atau kalian terbunuh ya tadi aslinya dibunuh ya Pak untuk pasir la ilallah sungguh kepada Allah lah tufsyarun kalian akan di apa Pak masyar tempat berkumpul khasyarun telah mengumpulkan tufsyarun di kumpulkan ini kebentuk pasif ya kalian dikumpulkan jadi semua yang mati terbunuh atau mati tidak terbunuh yang mati beriman maupun mati kafir juga dikumpulkannya kepada Allah semuanya akan menghadap Allah untuk dimintai pertanggung jawaban terbunuh terbunuh